Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan pihaknya segera memberikan sanksi disiplin tegas terhadap Budiman Sujadmiko. Hal ini dilakukan buntut dari dukungan Budiman Sujadmiko kepada bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Menurut Hasto, PDIP tidak mentolerir tindakan indisiplinar setiap hadar parpol seperti halnya yang dilakukan Budiman Sujadmiko. Hasto menambahkan pihaknya memberikan pilihan kepada Budiman Sujadmiko untuk mengundurkan diri atau sanksi pemecatan. Yang jelas Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisiplinar setiap kader Partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas, nanti hari Senin Pak Komarudin Watubun akan mengadakan konferensi pers secara khusus. Yang jelas tindakan indisiplinar akan ditegakkan dengan penuh kedisiplinan. Jadi opsinya mudur atau Partai memberikan pemecatan. Sementara itu, meski mengaku sedih, Budiman Sujadmiko mengaku siap menerima sanksi tegas dari PDIP. Namun demikian, Budiman Sujadmiko berharap agar PDIP tidak memberikan sanksi pemecatan terhadap dirinya. Memang ada sanksi untuk saya, saya berharap apa yang saya lakukan bisa menjadi bahan diskusi. Sehingga kemudian tindakan saya, ya salah tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu, saya berharap itu. Dan saya masih percaya Partai saya akan mengambil juga pilihan itu salah satunya. Namun jika misalnya yang saya katakan nanti saya lakukan ini salah, keliru, ya dengan berhati, seandainya saya secara administratif dicabut ke anggotaan saya, tentu saya sangat sedih, tapi yakilah yang tercerabut dari saya hanya status administratif saya sebagai seorang kader nasionalis Soekarnoes. Tapi saya sendiri sebagai seorang nasional Soekarnoes tentu tetap ada.